Pendekar Pedang Pelangi Jilid II. Sekali lagi lelaki beruban itu tersenyum. Nah, inilah salah satu jebakan yang dibuat oleh Panitia Perlombaan. Barang itu memang cuma sebuah patung. Tapi kenapa mesti berbentuk Kaisar Han K.O.C.O.U. yang kita hormati? Mengapa bukan bentuk patung? Yang lainnya? Nah, peserta yang cerdik tentu bisa menebak maksudnya. Dan, inilah memang yang dicari oleh Panitia Perlombaan, yaitu kecerdikan. Jadi selain berbakat, bertulang baik, cerdik, juga sikap pengabdiannya kepada Raja. Kalau semua persyaratan itu dapat terpenuhi, tentu saja peserta itu akan lulus. Tanda petik. Pemuda berotot kekar itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, ya, benar ucapnya lirih penuh penyesalan. Yah, sudahlah. Kau tak perlu menyesal lagi. Tahun depan kau bisa mencobanya kembali. Pemuda itu tak menjawab. Wajahnya tertunduk klesu, dan untuk beberapa saat ia terdiam seperti orang kehilangan akal. Ia baru tersadar kembali ketika para penonton di sekelilingnya bertepuk tangan menyambut keberhasilan peserta berikutnya. Oh tanda seru tiba-tiba pemuda itu berseru kaget. Kepalanya melongo ke sana kemari. Hohoho hehehe. Kau mencari siapa? He seorang kakek berwajah menakutkan yang tahu-tahu berdiri di dekatnya bertanya dengan suara serak. Di dimanakah orang tua yang berada di sini? Tadi pemuda itu bertanya pula dengan suara gemetar. Kakek itu tertawa. Suaranya terdengar mengerikan, karena bibirnya yang lebar dengan mulut melompong tak berfergigi itu cuma bisa menciptakan suara desah napas yang tersengal-sengal. Apakah orang itu yang kacari sekonyong-konyong seorang pemuda menyela di antara mereka, seorang pemuda berperawakan jangkung kurus, tangannya menunjuk ke pohon syong besar yang tumbuh di samping pendapa. Pemuda itu menjadi heran, karena orang yang baru saja berbicara dengan dia tadi memang sudah berdiri di bawah pohon syong bersama orang lain. Rasanya memang aneh. Pohon itu ada sepuluh tombak lebih jaraknya, dan untuk pergi ke sana harus melewati kerumunan penonton yang memadati tempat itu. Namun demikian hanya dalam sekejap orang itu telah berada di sana, dan bahkan tanpa sepengetahuannya pula. Ya ya, memang dia yang, eh tanda tanya sekali lagi pemuda itu terkejut. Pemuda jangkung dan kakek mengerikan tadi ternyata sudah tidak ada pula di sampingnya. Rasanya seperti hantu yang dapat menghilang begitu saja. Ah dasahnya pucat dan tiba-tiba ingatannya seperti terbuka kembali. Pemuda itu. Bukankah dia yang membuat keributan tadi? Sementara itu di bawah pohon syong lelaki beruban itu masih berbicara dengan temannya. Lelaki itu tampak sangat penasaran, sedangkan kawannya kelihatan lesu dan kehilangan semangat. Jadi, kau tak bisa menangkapnya? Lalu di mana dia sekarang? Suheng, apa yang dikatakan Tong Taisu memang benar. Mulai sekarang kita harus berhati-hati. Pemuda itu sedang berusaha menyelidiki perlombaan mengangkat arca. Kepandainya hebat sekali dan aku sama sekali bukan tandingannya. Apalagi dia tidak sendirian. Tanda petik. Dia tidak sendirian. Eh, Suhiyat Hang tolong. Kau ceritakan saja semuanya agar jelas. Orang yang bernama Suhiyat Hang itu memandang kesekelilingnya. Dilihatnya semua orang melihat ke arah panggung dan tak seorang pun memperhatikan mereka. Baiklah, Lim Suheng, akan ku ceritakan. Ketika berusaha mengejar pemuda pengganggu panggung Lui Tai tadi, ternyata Suhiyat Hang telah kehilangan jejak. Pemuda kurus kerempeng itu lenyap berbaur dengan penonton yang berjubel. Walaupun Suhiyat Hang berusaha mencari, namun pemuda itu tetap tak bisa diketemukan. Akhirnya Suhiyat Hang melangkah ke jalan, menuju warung Aliong tadi. Tiba-tiba mati Suhiyat Hang terbelalak. Dari jauh dilihatnya pemuda itu keluar dari warung Aliong dan berjalan cepat ke utara. Langkahnya tampak amat tergesa-gesa, menyelinap ke sana kemari di antara para pejalan kaki yang lalu lalang di jalan. Suhiyat Hang cepat mengikuti dari belakang. Dengan berlari-lari kecil ia berusaha mendekatinya. Tapi pemuda itu seperti merasa kalau sedang diikuti. Satu kali kepalanya menoleh ke belakang, lalu berjalan lebih cepat lagi, sehingga lagi-lagi Suhiyat Hang kehilangan jejak. Pemuda itu hilang di antara kerumunan orang. Suhiyat Hang melangkah perlahan-lahan sambil berusaha menemukan kembali buruannya. Kakinya melangkah sampai ke pintu gerbang kota sebelah utara, tapi pemuda itu tetap tidak kelihatan batang hidungnya. Tak terasa kakinya melangkah keluar pintu gerbang, berjalan di atas jembatan gantung yang melintang di atas parit besar yang mengelilingi tembok kota. Beberapa orang prajurit pengawal pintu gerbang tampak berjaga-jaga di kanan-kiri jembatan tersebut. Mereka juga kelihatan santai dan bergembira meskipun harus tetap bertugas di hari bahagia itu. Sekali lagi Suhiyat Hang terkejut. Tak terduga matanya yang mengawasi jalan lurus di luar tembok kota itu melihat bayangan pemuda yang diburunya. Meskipun amat jauh, tapi mati Suhiyat Hang segera dapat mengenalnya. Tanpa membuang waktu lagi Suhiyat Hang melompat mengejarnya. Ia tak mempedulikan pandangan orang yang berpapasan dengannya. Tapi pemuda yang diburunya itu sekonyong-konyong juga berlari pula. Semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga akhirnya mereka berdua saling berkejaran di jalanan itu. Suhiyat Hang merasa dongkol dan penasaran. Pemuda itu seperti mempermainkannya. Larinya kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Apabila jaraknya terlalu jauh pemuda itu mengendorkan langkahnya. Tetapi bila sudah dekat, tiba-tiba kakinya melompat dengan langkah yang panjang-panjang. Semakin jauh jalan itu semakin sepi dan jelek keadaannya. Di kanan-kiri jalan mulai terlihat semak belukar dan pohon-pohon besar. Bahkan agak jauh dari jalan sudah terlihat hutan rimba. Tiba-tiba pemuda itu membelokan langkahnya ke dalam hutan, dan sedetik saja bayangannya telah lenyap. Suhiyat Hang berbelok dan menerobos hutan itu pula. Namun beberapa saat kemudian ia menjadi sadar, bahwa sangat berbahaya memburu musuh di dalam hutan. Salah-salah dirinya bisa terjebak atau dibokong lawan dari belakang. Kurang ajar geramnya perlahan sambil menghentikan langkah. Dengan penuh kewaspadaan Suhiyat Hang mengawasi lebatnya semak belukar di depannya. Hatinya benar-benar menjadi geram. Perasaannya mengatakan bahwa pemuda itu telah tahu kalau sedang diikuti dan kini sedang berusaha mempermainkannya. Ah, sudahlah. Lebih baik aku kembali saja. Tak baik aku menurutkan perasaan. Salah-salah malah bisa celaka kalau aku nekat menerobos hutan ini. Hem, siapa tahu anak itu sudah menunggu dan memasang jebakan di balik rimbunnya dedaunan. Ya ah ah, sudahlah. Tanda petik. Suhiyat Hang membalikan tubuhnya dan melangkah keluar dari hutan itu. Tapi baru beberapa tindak ia berjalan, mendadak telinganya mendengar suara orang bernyanyi. Suaranya tidak terlalu keras, namun sangat jelas ucapan maupun kata-katanya. Diam-diam Suhiyat Hang menjadi tegang. Suara itu justru berasal dari jalan yang dialalui tadi. Burung kecil terbang sendiri. Tiada kawan-tiada saudara. Menentang badai di medan laga. Dengan cucuran darah dan air mata, Suhiyat Hang berhenti beberapa tombak dari pinggir jalan. Matanya tertuju ke sebatang pohon pek besar yang rindang di tepi jalan. Di bawah pohon itu kelihatan seorang pemuda yang duduk melenggut sambil bernyanyi. Dan Suhiyat Hang segera mengenalnya, karena orang itu tiada lain adalah pemuda yang diburunya. Gila Suhiyat Hang mengumpat di dalam hati. Bocah itu benar-benar sedang mempermainkan aku. Aku harus hati-hati. Ia seperti memiliki kepandayan yang tinggi. Selangkah demi selangkah Suhiyat Hang datang menghampiri, kemudian berhenti. Beberapa langkah dari pemuda itu. Pemuda itu mengangkat wajahnya dan menghentikan nyanyiannya. Suhiyat Hang terkejut. Setelah melihat dari jarak dekat barulah ia ketahui betapa masih mudanya orang. Itu muda dan tampan, walaupun caranya berpakaian kurang rapi dan berkesan seenaknya sendiri. Hem, apakah tuan mencari aku dengan suara berat pemuda itu bertanya? Pertanyaan itu membuat Suhiyat Hang menjadi gugup dan bingung, karena sebenarnya ia juga tak tahu untuk apa mengejar pemuda tersebut. Ia cuma melaksanakan perintah kawannya, sehingga tidak siap kalau mendadak harus berhadapan seperti itu. Ya ya, benar, eh eh, aku ingin tahu, siapa sebenarnya kau ini? Tak terduga pemuda itu tertawa nyaring. Hahaha, sungguh aneh. Akulah sebenarnya yang harus bertanya kepada tuan, bukan sebaliknya. Tuan lah yang mengejar-ngejar aku. Ingin bertemu atau ingin menangkap aku, padahal aku tidak merasa kenal dan tidak merasa mempunyai urusan dengan tuan. Pemuda itu perlahan-lahan berdiri. Wajahnya yang agak pucat dengan pandang matu dingin itu sungguh terasa mencekam dan menggiriskan hati. Tak terasa kaki Suhiyat Hang melangkah setindak ke belakang. Tuan, aku bertanya kepadamu. Siapakah, engkau? Mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Jawablah pemuda itu mendesak dengan suara berubah kaku. Wajah Suhiyat Hang menjadi merah. Bagaimanapun juga ia tak ingin ditekan orang. Apalagi ia merasa memiliki kedudukan tinggi dan mendapatkan tugas khusus dari kota raja. Ketahuilah, anak muda. Aku seorang utusan dari kota raja, yang menangani urusan perlombaan mengangkat arca di kota Heng Chiu ini. Nah, engkau tadi telah membuat ribut di atas panggung. Itulah sebanyak aku mengejarmu. Pahamkah kau sekarang Suhiyat Hang balas mengertak? Pemuda itu tertegun. Oh, jadi Tuan adalah petugas khusus dari kota raja? Wah-wah, maafkanlah aku Ciyang Kun. Mataku benar-benar buta, tak bisa melihat gelgajah di depan hidung, katanya kemudian sambil membungkukan tubuh. Suhiyat Hang mendengus dan tak mempedulikan sikap lawannya, lah tahu pemuda itu cuma berbahasa basi sajalah melihat senyum tipis di bibir pemuda itu. Engkau tak perlu berbahasa basi, apalagi menyebut Ciyang Kun kepada aku. Aku hanya seorang utusan, jadi belum tentu aku ini seorang perwira. Bukankah aku tidak mengatakannya kepadamu? Matu yang dingin, rajam seperti matu burung hantu itu mendadak berubah menjadi liar, seperti layaknya burung hantu kalau lagi marah. Otomatis kaki Suhiyat Hang melangkah lagi setindak ke belakang. Namun sekejap kemudian Matu itu menjadi tenang kembali. Bahkan dari hidung pemuda itu terdengar suara tarikan napas yang panjang sekali. Ah, Ciyang Kun, kau tak perlu berbohong kepadaku. Rasanya semua orang juga bisa menebaknya, karena seorang yang mendapatkan kepercayaan dari kota raja untuk mengatasi jalannya. Perlombaan penting itu tentulah bukan petugas berpangkat rendah. Dan khusus untuk perlombaan mengangkat arca, yang konon diselenggarakan untuk mencari bibit-bibit pasukan pengawal istana, tentunya utusan yang dikirim juga dari kalangan pasukan istana, bukan? Suhiyat Hang menghela napas panjang melihat kecerdikan lawannya. Ia semakin berhati-hati menghadapi pemuda itu. Terserah kepadamu. Aku tak ingin berbantah tentang hal ini. Sekarang katakan saja kepadaku, siapakah namamu? Dari mana asalmu? Dan apa maksudmu membuat ribut di panggung tadi? Pemuda itu menengadahkan kepalanya, lalu tersenyum, sehingga seorang perwira kerajaan yang memiliki banyak pengalaman seperti Suhiyat Hang pun tidak bisa menebak apa yang sedang berkecamuk di dalam hati pemuda aneh itu. Baiklah, Chiang Kun, akan ku jawab pertanyaanmu, walaupun sebenarnya aku tak menyukainya. Aku hanya berharap bahwa Chiang Kun nanti juga akan mau menjawab pertanyaanku pula. Asalkan aku bisa menjawab dan tidak bertentangan dengan rahasia negara, aku tentu akan menjawabnya. Tanda petik. Sekali lagi pemuda itu menentang mati Suhiyat Hang dengan tajam. Chiang Kun, namaku Tong Xia. Xin Tong Xia. Aku adalah anggota aliran Bengkau yang berpusat di kota Xinjiang. Jawaban itu benar-benar mengejutkan Suhiyat Hang. Banyak sekali aliran keagamaan yang tumbuh dan berkembang pesat pada saat itu, tapi hanya beberapa aliran saja yang benar-benar besar, terkenal dan disegani orang, yaitu aliran Mokau, Imyangkau dan Bengkau. Selain mempunyai anggota yang amat banyak dan tersebar di seluruh pelosok negeri, ketiga aliran agama itu memiliki banyak tokoh-tokoh sakti di dalamnya. Namun demikian dari ketiga aliran itu Bengkau lah yang paling banyak dipergunjingkan orang. Selain para penganutnya sangat tertutup, aliran itu juga memiliki adat kebiasaan dan aturan-aturan yang aneh, yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat umum. Tapi aku mendengar bahwa setiap anggota aliran Bengkau menggunakan nama dengan huruf put di depannya. Benar. Dikatakan yang sebenarnya, apa maksud dan tujuanmu membuat keributan di atas panggung tadi? Wajah pemuda itu tampak tegang kembali. Matanya kelihatan menyala, sementara giginya terkatup rapat. Aku tak menyukai perlombaan mengangkat arca itu. Aku merasa ada sesuatu yang kotor di balik penyelenggaraannya. Aku tak percaya kalau perlombaan itu dikatakan untuk memperoleh bibit-bibit tunggu bagi pasukan pengawal istana. Semuanya bohong putong siap berkata dengan suara berapi-api. Suhiyat Hang tersentak kaget. Apa maksudmu sekali lagi pemuda itu menggertakan giginya? Maksudku? H.M.H. Maksudku, perlombaan itu cuma kedok belaka. Ada maksud tertentu di balik semuanya itu. Maksud-maksud kotor yang dibuat dan direncanakan oleh-oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu di istana kerajaan. Memang, sampai saat ini. Aku belum dapat membuktikannya. Tanda petik. Putong siap. Kau jangan omong sembarangan. Kau berhadapan dengan petugas kerajaan di sini, bahkan seorang petugas khusus dari istana di kota raja. Kau bisa dianggap sebagai pemberontak dan dapat ditangkap. Tahu Suhiyat Hang membentak. Akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak takut. Kakinya justru melangkah dua tindak ke depan. Sikapnya pun berubah menjadi dingin dan kaku. Persetan dengan ancaman itu. Aku tidak takut ucapnya tegas. Gila Suhiyat Hang menggeram melihat kekerasan lawannya. Apa sebenarnya alasanmu? Mengapa kau mempunyai dugaan seperti itu? Putong siap tidak segera menjawab. Matanya yang mencorong liar itu menatap Suhiyat Hang dengan tajamnya. Ciyangkun, kau tak perlu bersandiwara di depanku. Sebagai utusan langsung dari kota raja, kau tentu mengetahui rahasia di balik penyelenggaraan perlombaan mengangkat arca ini. Nah, sekarang katakanlah. Suhiyat Hang terkesiap. Hatinya tiba-tiba berdasir keras. Sejak semula ia memang curiga akan keandahan dan keganjilan kera pelaksanaan perlombaan mengangkat arca itu. Tidak sewajarnya kalau perlombaan seperti itu sampai harus melibatkan petugas-petugas khusus dari kota raja, bahkan dengan kera rahasia pula, sementara para pejabat daerah yang seharusnya lebih tahu dan lebih bertanggung jawab tidak diikut sertakan. Tapi sebagai petugas dia memang tak bisa berbuat apa-apa. Ia dan kawan-kawannya, seperti Lim Kokliang dan Tong Tai Su, hanya melaksanakan tugas saja. Ciyang Kun, mengapa kau tak menjawab? Suhiyat Hang menghela nafas beratah, ku kira kau telah salah menduga potong sia. Tak ada rahasia apapun di balik perlombaan mengangkat arca itu. Percayalah katanya meyakinkan seperti diucapkan kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba potong sia tersenyum dingin. Benarkah, Ciyang Kun? Kau berani bersumpah? Hem, Ciyang Kun, kau memang keras kepala. Aku tahu bahwa kau tidak berkata sejujurnya. Dari caramu berbicara saja aku dapat menduga bahwa kau berbohong. Nah, Ciyang Kun, jangan salahkan aku kalau aku terpaksa menggunakan kekerasan untuk memaksamu berbicara. Bagaimanapun Suhiyat Hang adalah seorang perwira. Hatinya menjadi panas juga didesak orang sedemikian rupa. Apalagi orang itu cuma seorang bocah yang belum ia ketahui kemampuannya. Jelek-jelek ia bukan tokoh sembarangan di kota raja. Di kalangan para perwira pasukan rahasia, ilmu pedangnya Sinho Kiam Hoat, ilmu pedang Bangao Sakti, belum pernah ada yang mengunggulinya. Huh, bagus, kau benar-benar ingin memberontak Suhiyat Hang menggeram seraya menghunus pedangnya. Putong Sya meringis seperti mau mencemuoh ancaman itu. Tanpa berkata-kata lagi tangan kanannya menyambar ke depan untuk merebut pedang lawannya. Gerakannya cepat bukan main sehingga Suhiyat Hang tersentak kaget dan buru-buru bergeser selangkah ke belakang kemudian dengan terburu-buru pula pedang itu diputarnya di depan dada untuk menahan serangan selanjutnya. Ternyata pemuda itu tidak melanjutkan serangannya. Ayoh, Chiyang Kun, balaslah. Kenapa diam saja? Gila. Mengapa kau tak mengeluarkan senjata? Apa kau merasa lebih hebat daripada aku? Hohohahaha. Tiba-tiba Suhiyat Hang dikejutkan oleh suara tawa yang menggema di antara pepohonan di tempat itu. Suheng. Mengapa kau ikut kemari putong siap berseru? Apa tak boleh? Heh, heh. Kau tinggalkan aku di halaman kabupaten itu sendirian. Huh, sementara kau di sini bersenang-senang main kejar dan sembunyi. Nah, sekarang aku ikut. Karilah tempat persembunyianku, hohohahaha. Diam-diam bergetar juga hati Suhiyat Hang. Dari getaran suaranya yang kuat dan mantap, serta sulit dicari arah sumbernya itu, ia bisa menduga bahwa pemilik suara tersebut tentu telah mencapai kesempurnaan di dalam ilmunya. Selakanya, orang itu tampaknya berada di pihak lawan. Ah, aku sedang tidak ada waktu. Lebih baik Suheng bermain sendiri. Kurang ajar, enak saja kau bicara. Masakan orang bermain sembunyi dan kejar-kejaran hanya sendirian saja? Kau kira aku sudah gila, ya? Ayo, cari aku. Kalau tidak mau, HMMH, ku bunuh kau suara itu mengancam. Eh, dan Suhiyat Hang menggerutu sambil mencari-cari di mana sumber suara itu berasal. Orang-orang Bengkau memang tidak waras semuanya. Tapi aku akan berkelahi dulu dengan orang ini. Tanda petik. Sungut potong sia dengan nada kesal. Aku tak peduli. Pokoknya kau harus menemukan tempat persembunyianku. Kalau tidak, ku bunuh kau. Habis perkara Suheng Putong Sia yang tidak mau menampakkan diri itu berteriak marah. Baik, baiklah, Suheng, aku akan mencarimu. Tapi apa hadiahnya kalau kau bisa kutemukan? Hei, Putong Sia buru-buru mengalah begitu Suhengnya marah. Kau akan ku gendong sampai ke kota apabila bisa menemukan aku. Ah, tidak mau. Masakan cuma digendong hadiahnya. Loh, apalagi? Bukankah enak sekali digendong orang? Huh, apa enaknya digendong? Aku sudah kenyang dan bosan kau gendong. Lalu kau minta hadiah apa, anak Tolol? Ajari aku jurus menerobos lobang pintu jala kebanggaanmu itu. Bagaimana? Bocah goblok. Pemalas. Tolol. Bukankah setiap hari aku dan Susyok sudah mengajarimu? Otakmulah yang tumpul sehingga jurus itu tidak bisa kau kuasai dengan baik. Putong Sia tidak menjadi marah oleh maki-makian itu. Mulutnya justru tertawa, sementara matanya memandang berkeliling, mengawasi pucuk-pucuk pepohonan yang bergoyang-goyang. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada kawanan lebah yang beterbangan di sekeliling pohon si ong tua di pinggir jalan. Dan di lain saat suara tertawanya menjadi semakin keras dan nyaring. Begitu tawanya berhenti Putong Sia menatap Suhiyat Hang kembali. Maaf, Ciyang Kun, ternyata Suheng Ku datang mengganggu permainan kita. Tapi Ciyang Kun tak perlu khawatir, dia takkan mencampuri urusan ini. Percayalah. Aku tidak peduli. Kalau perlu dia boleh manju sekalian mengeroyoku. Ah, ku kira tidak perlu, Ciyang Kun. Kau bisa repot melayaninya nanti. Bahkan tidak cuma kau, seluruh pasukanmu di kota raja akan menjadi repot bila berhadapan dengannya. Kau sudah mengenal Suheng Ku, Ciyang Kun? Buat apa aku mengenal Suhengmu? Apakah namanya begitu hebat dan terkenal di dunia persilatan Suhiyat Hang mendengus? Putong Sia tersenyum dan sama sekali tidak merasa tersinggung atas sikap lawannya. Ah, Suheng Ku memang tidak punya nama besar di dunia Kang O. Nama Put Pai Siu Hang Jin, si gila yang tak tahu malu, memang cuma dikenal oleh jago-jago silat kampungan. Tanda petik. Put Pai Siu Hang Jin Suhiyat Hang berdesah kaget. Aliran Bengkau memang sangat tertutup sehingga tokoh-tokohnya tidak banyak dikenal orang, kecuali nama Put Pai Siu Hang Jin tersebut. Nama itu dikenal oleh hampir setiap tokoh persilatan, meskipun banyak di antara mereka yang cuma mendengar nama itu tanpa pernah melihat wajah pemiliknya. Mereka hanya mendengar sepak terjang tokoh itu yang angin-anginan, suka membawa adatnya sendiri, namun memiliki kesaktian yang amat tinggi, sehingga orang menjadi segan berurusan dengannya. Ah, tampaknya Ciyang Kun pernah mendengar nama itu? Ya ya, aku, aku pernah mendengarnya, Suhiyat Hang menjawab gugup. Hei, Sute, bagaimana? Kau mau tidak suara teriakan Put Pai Siu Hang Jin kembali terdengar? Keras sekali, tapi Suhiyat Hang tetap tidak bisa mencari sumber suara itu. Pokoknya, Suheng mau mengajari jurus menerobos lubang pintu jala tidak Put Tong siap balas berteriak. Baik, baik cepatlah. Tapi kalau sampai tiga kali kuajari kau tetap tidak bisa, ku ketok kepalamu sampai benjol. Ayoh, sekarang cari aku. Put Tong siap memandang Suhiyat Hang. Ciyang Kun, apakah kau sudah tahu tempat persembunyian Suhengku? Huh perwira itu mendengus teranpah menjawab. Put Tong siap tertawa kecil. Tiba-tiba ia berpaling ke pohon siong tua yang tumbuh di dekat jalan. Nah, Suheng, kau turunlah dari pohon siong itu. Hati-hati, di dekatmu ada sarang lebah. Kau bisa dikeroyok bila menyentuhnya. Suhiyat Hang terkejut. Ia sama sekali tak melihat bayangan manusia di balik rimbunnya daun pohon siong tersebut. Namun rasa kaget segera berubah menjadi rasa penasaran, karena orang itu benar-benar bersembunyi di sana. Kurang ajar. Bagaimana kau bisa tahu aku bersembunyi di sini? Pohon itu bergoyang-goyang, tapi Put Pai Siu Hang Jin tetap tidak mau menampilkan dirinya. Hanya kawanan lebah saja yang semakin banyak berterbangan di sekeliling pohon itu. Ah, tolongnya aku Suhiyat Hang berdesah di dalam hati mengumpati kebodohannya. Ternyata Put Tong Xia lebih cerdik daripada dia. Pemuda itu bisa menebak persembunyian Suhengnya karena melihat gerakan kawanan lebah tersebut. Nah kau telah kalah bertaruh lagi, Suheng Put Tong Xia berseru. Anak iblis. Blut licin. Bocah cerdik. Kawanan lebah ini memang menjengkelkan akhirnya Put Pai Siu Hang Jin mengumpat-umpat pula setelah mengetahui penyebab kekalahannya. Suheng tak perlu marah-marah, hehehe. Sekarang tunggu saja di situ, aku akan melayani Chiang Kun ini dahulu. Suhiyat Hang cepat melintangkan pedangnya di depan dada. Sambil merendahkan tubuh ia bersiap siaga menghadapi lawannya. Ayoh, keluarkan saja senjata mugramnya. Tapi dengan sikap yang masih tetap santai Put Tong Xia mengelengkan kepalanya. Chiang Kun, tampaknya kau belum mengenal aliran Bengkau, sehingga tak tahu kalau anggota Bengkau tak pernah membawa senjata. Senjata mereka adalah tubuhnya. Tangannya, kakinya, dan pakaian yang dikenakannya. Wajah Suhiyat Hang menjadi merah. Terserah kepadamu. Tapi jangan salahkan aku bila pedangku ini tak bisa kau lakan. Hahaha, kita lihat saja nanti. Nah, mari kita mulai. Begitu selesai berbicara Put Tong Xia segera meloncat ke depan. Tangan kanannya menyambar ke atas, seolah-olah mau meraih hubun-ubun Suhiyat Hang, hingga perwira dari istana itu buru-buru menyongsongnya dengan sabetan pedang. Wu-ud. Terpaksa Put Tong Xia menarik kembali tangannya. Dan Suhiyat Hang tidak mau kalah cepat. Sementara lawannya menarik tangan, pedangnya segera memburu dengan tusukan ke arah badan bagian atas. Ujungnya bergetar, seakan-akan ingin memilih. Sasaran yang dipilihnya, yaitu mete, leher, atau jantung. Jurus ini disebut burung bangau mematuk ikan, jurus ketujuh dari Sinho Kiam Hoat. Oh, ternyata bagus juga ilmu pedangmu. Sambil memuji Put Tong Xia menggeliatkan tubuhnya ke kanan untuk menghindar, sekaligus balik menyerang dengan totokan ujung jarinya. Cus! Hembusan angin panas menyertai serangan tersebut, tertuju ke arah pergelangan tangan Suhiyat Hang yang memegang pedang. Terkesiap juga Suhiyat Hang menyaksikan kesigapan lawannya, apalagi hembusan hawa panas itu. Bergegasia menarik tubuhnya ke belakang, lalu memutar pedangnya untuk melindungi pergelangan tangan. Kring! Ujung jari Put Tong Xia yang berubah seperti tongkat baja itu membentur badan pedang Suhiyat Hang. Demikian keras dan kuatnya sehingga pedang itu hampir terlepas dari genggaman. Untunglah perwira itu cepat mengerahkan tenaga untuk mempertahankannya. Pengalaman itu membuat Suhiyat Hang semakin berhati-hati. Dia sadar bahwa lawannya memiliki kepandayan sangat tinggi. Oleh karena itu Suhiyat Hang tidak ingin mengulur-ulur waktu lagi, ia segera mengerahkan seluruh kemampuannya. Dikeluarkannya jurus-jurus Sinhokiam Hoat yang paling dia andalkan. Pedang itu berputar dengan cepat membentuk lingkaran, semakin lama semakin membesar. Berbareng dengan itu Suhiyat Hang menerjang ke depan, seolah-olah mau mencincang tubuh Put Tong Xia. Terdengar gaung suara pedang itu menembus angin. Karena tidak memegang senjata, Put Tong Xia terpaksa melompat ke belakang. Tapi pedang itu terus mengejarnya, sehingga Put Tong Xia harus menghindarinya dengan melenting tinggi ke udara untuk mematahkannya. Huup! Seperti yang dilakukan di atas panggung tadi, Put Tong Xia berjungkir balik di udara beberapa kali. Lagi-lagi serangan Suhiyat Hang gagal menyentuh lawan. Bahkan kedudukannya justru berbalik menjadi berbahaya sekarang. Dari atas Put Tong Xia menjejakan kakinya ke bawah untuk menggempur kepalanya. Bagus Suhiyat Hang berdecak kagum seraya membanting tubuhnya ke tanah dan menggelinding pergi menjauhi lawan. Put Tong Xia mendarat kembali di atas tanah, sedangkan Suhiyat Hang cepat berdiri pula di atas kakinya. Mereka kembali berhadapan dalam jarak lima langkah. Masing-masing mempersiapkan dirinya. Bagus! Lihat pedang Suhiyat Hang berseru. Keras dan mendahului menyerang. Put Tong Xia atau nama sebenarnya adalah Chen Tong Xia itu cepat mengelak kemudian balas. Menerjang dengan jari-jarinya yang ampuh. Sekejap saja mereka segera terlibat dalam pertarungan seru. Suhiyat Hang dengan pedangnya yang panjang, sementara Put Tong Xia bergerak lincah dengan ginkangnya yang tinggi. Sin Ho Kiam Hoat memang memiliki jurus-jurus yang kuat dan berbahaya. Meskipun inti gerakannya lebih banyak bertumpu pada pertahanan, namun sekali waktu juga dapat menyerang dengan ganas. Gerakan kakinya tidak begitu banyak bahkan tampak sangat sederhana. Demikian pula dengan gerakan-gerakan tangannya. Pedang itu lebih banyak dipergunakan untuk melindungi tubuh daripada untuk menyerang. Hanya sekali-kali saja ujung pedang itu mematuk lawan. Wah, ilmu pedangnya lumayan juga. Sayang, gerakannya terlalu lamban tiba-tiba Pot Pai Siu Hang Jin memuji dari tempat persembunyiannya. Benar, Suheng. Kuda-kudanya juga kurang kokoh. Dapat dibayangkan betapa murkanya hati Suhiyat Hang. Lawannya yang masih muda dan bertangan kosong itu tampaknya amat memandang rendah ilmu pedangnya. Bangsat sombong. Buktikan dulu, baru bicara. Jangan banyak omong. Hahaha. Suheng, kau membuatnya marah Pot Tong Sia tertawa sambil menghindar sabetan pedang lawan. Pot Pai Siu Hang Jin tertawa terkekeh-kekeh, namun tidak meneruskan ajakannya. Dari sela-sela tawanya justru terlontar sebuah pantun acak-acakan yang disuarakan dengan nada sumbang. Tikus kecil mandi di sungai. Bulunya jelek, merah tak merata. Aduh mat. Gadis manis mandi di pantai. Tubuhnya molek, indah dipandang mata. Tubuh Cintong Sia atau Pot Tong Sia berkelebatan ke sana kemari untuk menghindari pedang Suhian Hong, meskipun demikian ia masih sempat mendengarkan pantun suhengnya. Jorok. Suheng jorok. Pantun yang jelek serunya kurang senang, lalu ikut-ikutan berdendang dengan sajaknya sendiri. Tikus kecil mandi di sungai. Bulunya jelek, merah tidak merata. Bujang kecil berurai air mata. Wajahnya jelek, orang tua tiada. Oh oh oh, nasib. Wah, bosan. Benar-benar membosankan. Sejak zaman purba kalapan tunmu melulu yang sedih-sedih saja. Apakah kau tidak punya hapalan yang lain lagi? Heh tanda tanya tiba-tiba Pot Pai Siu Hang Jin marah-marah. Biar. Memangnya kenapa? Yang penting aku sendiri senang Cintong Sia membantah. Lalu menyanyikan lagunya lagi. Bahkan lebih keras. Tikus kecil mandi di sungai. Bulunya jelek merah tak merata. Aduh uh uh mak ef. Berhenti. Berhenti ii 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 ii. Mau berhenti tidak? Ku bunuh kau nanti Pot Pai Siu menjerit berang. Tangannya merop daun pek di dekatnya. Tapi Cintong Sia tetap tak peduli. Sambil melayani serangan Suhiyat Hang ia tetap menyanyikan pantunya yang sedih. Tentu saja Pot Pai Siu Hang Jin benar-benar menjadi jengkel. Daun yang tergenggam di tangannya disambitkan ke bawah, ke arah Cintong Sia. Siuut. 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 Meski daun itu hanya benda yang tipis dan ringan, tapi begitu terlempar dari tangan Pot Pai Siu Hang Jin, bisa meluncur deras bagai pisau terbang, menebas ke arah bagian hagian berbahaya di tubuh sutenya. Tentu saja Cintong Sia terkejut sekali. Pukulan-pukulan tangannya yang sebenarnya sedang mendesak Suhiyat Hang, terpaksa ditariknya kembali. Tubuhnya yang kurus itu terpaksa melenting ke sana kemari untuk menghindarkan diri dari keganasan daun-daun pek yang berbahaya. Dan kesempatan ini tak disiasiakan oleh Suhiyat Hang. Perwira pasukan rahasia kerajaan itu cepat melompat meninggalkan pertempuran. Dengan tangkas kakinya berlari menyusuri jalan yang menuju ke kota Heng Chiu. Berhenti Cintong Sia berteriak. Kakinya menjejak tanah, dan tubuhnya meluncur ke depan dengan cepatnya. Tapi lagi-lagi puik Pai Siu Hang Jin menaburkan daunnya. Kali ini bahkan lebih banyak lagi. Semuanya menerjang ke tempat-tempat yang mematikan di badan sutenya. Suheng, kau! Apa maumu sebenarnya pemuda itu menjerit marah? Otomatis langkahnya tertunda, sehingga sekejap kemudian buruannya telah hilang di balik tikungan. Habis, kau telah membajak laguku. Kau ubah pula. Mana aku mau mengerti, heh! Minta maaf dulu kepadaku, baru aku mau berhenti menyerangmu. Cintong Sia mati-matian mengelakan serangan Suhengnya. Setelah itu ia berdiri tertegun mengawasi Pai Siu Hang Jin yang sudah turun pula dari pohon pek. Perlahan-lahan kejengkelan pemuda itu meredah. Suhengnya telah kumat gendengnya, kalau dilayani tentu tidak akan ada henti-hentinya. Baiklah, Suheng. Aku mengaku salah. Aku tak akan membajak pantunmu lagi. Hah, sekarang marilah kita mengejar perwira itu tadi. Hohohoho, enak saja. Kau tentu tidak bersungguh-sungguh meminta maaf kepadaku. Di dalam hatimu kau tentu mencertawakan aku. Hehehe, kau belut kecil ini memang sangat cerdik dan lincah sekali. Jangan harap kau bisa mengakali aku. Aku sudah hafal watakmu luar dalam, hehehe. Aku yang mengasuh dan mendidikmu sejak bayi. Tanda petik. Cintong Sia tersenyum sambil menghela nafas panjang. Perasaan jengkelnya sudah hilang. Sebenarnya ia sangat hormat dan sangat sayang kepada Suhengnya itu. Suhengnya itulah yang merawat, mengasuh dan mendidiknya sejak kecil. Bahkan ilmu silatnya pun sebenarnya sebagian besar adalah hasil didikan Suhengnya itu. Memang tampangnya amat menyeramkan, dan tindak tanduk atau perilakunya seperti orang gila, tapi sebenarnya dia benar-benar waras dan cerdik luar biasa. Ilmu silatnya pun paling tinggi di titik antara tokoh-tokoh bengkau sekarang. Gurunya sendiri, yang kini sudah mengasingkan diri di ruang semedi, mengakui kehebatan ilmu Suhengnya itu. Dialah satu-satunya tokoh bengkau yang mampu mendalami serta menghayati betul ilmu rahasia aliran bengkau, yaitu Chow Mo Chiang, tangan menangkap setan. Lalu, apa yang harus kulakukan agar kau percaya kepadaku, Suheng? Put Pai Siu Hang Jin menghampiri Chintong Xia, lalu merangkul pundaknya. Sambil tertawa terkekeh-kekeh ia berkata lucu, tentu saja kau harus menyanyikannya dulu dengan betul, hehehe. Demikianlah, sambil menyanyikan pantun ciptaan Put Pai Siu Hang Jin tadi, Chintong Xia dan Suhengnya berjalan bersama-sama ke kota Heng Chiu kembali. Mereka sama sekali tidak gentar menghadapi para pengawal yang tentu akan menangkap mereka di kota nanti. Jadi, pemuda itu dari aliran bengkau lelaki beruban atau Lem Kokliang itu menegaskan. Ia memang berkata demikian. Mengapa Suhiyat Hang bertanya pula? Lem Kokliang mengerutkan dahinya yang lebar. Gawat Kalau orang-orang Kang O, Rimba Persilatan, apalagi aliran-aliran ternama seperti bengkau, sudah ikut campur tangan dalam masalah ini, keadaannya akan menjadi gawat. Tapi mereka cuma seorang anak muda yang masih ingusan dan seorang lelaki tua gila yang tak perlu ditakutkan, Suheng. Huh, kau sungguh bodoh. Kalau benar apa yang kau lihat dan kau dengar tadi, orang berwajah menyeramkan dan bernama Put Pai Siu Hang Jin adalah tokoh ternama dari aliran bengkau. Dia adalah kakak seperguruan Put Sim Sian, dewa tak berperasaan, pejabat ketua aliran bengkau sekarang. Oh, dan, pemuda itu, kalau begitu dia juga adik seperguruan ketua aliran bengkau itu Suhiyat Hang berdesah gagap. Mungkin juga. Sudahlah, mari kita pergi ke panggung Lui Tai lagi. Masalah ini nanti kita laporkan kepada Au Yang Goan Suwe. Goan Suwe harus mengetahui masalah ini. Tapi, Suheng, Lim Kokliang menghentikan langkahnya. Matanya mengawasi Suhiyat Hang dengan heran. Ada apa? Anu, apakah Suheng tahu tentang masalah yang membuat curiga orang-orang bengkau itu? Maksudku, maksudku, apakah memang benar ada sesuatu yang tidak beres pada acara perlombaan yang diselenggarakan oleh kerajaan ini? Lim Kokliang tertegun. Matanya semakin tajam mengawasi Suhiyat Hang. Tapi beberapa saat kemudian metu itu perlahan-lahan menunduk, bahkan perwira itu lalu menghela nafas panjang sekali. Kakinya kembali melangkah perlahan-lahan. Suhiyat Hang segera mengejarnya. Bagaimana, Suheng? Mengapa kau tanyakan hal itu? Kita cuma seorang perwira dari pasukan rahasia yang diperbantukan kepada Au Yang Goan Suwe. Eh, tugas kita hanyalah melaksakan perintah yang diberikan oleh beliau. Perlu apa kita mencari tahu tentang latar belakang dari perintah itu? Jadi, Suheng juga tidak tahu. Lim Kokliang menggelengkan kepalanya. Aku memang juga merasakan adanya sesuatu di balik pengadaan lomba mengangkat arca ini. Tapi, sudahlah, sebagai seorang perwira kita tinggal melaksanakan perintah saja. Habis perkara. Suhiyat Hang tidak mendesak lagi. Mereka segera ikut berdesakan di antara penonton yang memadati arna panggung Lui Tai itu. Ternyata perlombaan mengangkat arca telah selesai. Peserta yang dianggap berhasil dan memenuhi syarat pun telah dipanggil kembali ke atas panggung. Mereka hanya berjumlah sepuluh orang. Dan Al Leong, pelayan warung itu ternyata berada di antara mereka. Lim Suheng, lihat. Jagomu ternyata ikut terpilih juga Suhiyat Hang berseru gembira. Anak itu memang hebat. Sejak semula aku telah melihat sesuatu yang mengagumkan pada diri anak itu. Ternyata firasatku itu memang benar. Dan pada saat itu pula Al Leong melihat mereka. Memang sejak tadi anak itu mencari-cari mereka di antara penonton. Kedua tangan itu melambai-lambai ke arah mereka. Suhiyat Hang membalas pula lambayannya. Mulai besok pagi kita harus berjalan jauh lagi. Kita bertiga dengan Tong Tai Su harus mengawal sepuluh anak ini ke kota raja. Dan paling lambat bulan depan harus sampai di sana, Lim Kokli yang berkata dengan suara berat. Yah, kita memang kurang beruntung. Sementara perwira-perwira yang lain hanya mendapatkan tempat tugas yang dekat, kita berdua mendapatkan bagian yang jauh. Ah, kita ini masih lebih beruntung daripada mereka yang dikirim ke kota-kota di Provinsi Selatan sana. Dalam waktu sebulan mereka juga harus sudah tiba di Lok Yang, Kota Raja. Kasihan sekali, bukan? Lalu dengan apa kita membawa anak itu? Kita tidak perlu memikirkannya. Panitia yang dibentuk dan ditempatkan di sini tentu sudah mempersiapkan segalanya. Kita tinggal mengawal saja. Masing-masing sudah ditentukan tugasnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang mengundang kecurigaan itu, Suheng. Tampaknya seluruh rencana, aturan-aturannya, syarat-syaratnya, sampai pada pelaksanaannya, semua diatur dan dikerjakan oleh petugas-petugas dari Kota Raja. Itu pun dilakukan oleh kesatuan-kesatuan dan kalangan tertentu saja, seperti kita ini. Pihak penguasa daerah, seperti kepala daerah, bupati dan lain-lainnya, sama sekali tak diajak atau diberi wenang untuk melaksanakannya. Bukankah hal itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan? Tentu saja tak mengherankan apabila tokoh-tokoh bengkau itu sampai mencurigai kita. Ah, kau berbicara tentang itu lagi. Bukankah sudah kukatakan bahwa kita ini cuma pelaksana saja? Lalu kau mau apa? Apa kau mau memberontak dan melawan tugas? Suhiyat Hang tersipu-sipu. Ia tak bisa menjawab pertanyaan temannya itu. Suheng, kau ini ada-ada saja. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa penasaran. Rasanya aku ini seperti melangkah di jalan yang tidak ada ujung pangkalnya. Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi masalah ini. Pokoknya kita melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Mereka tak berbicara lagi. Mereka memusatkan pandangan mereka ke panggung, menyaksikan piala dan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Bupati Kota Heng Chiu kepada para pemenang. Para penonton bertepuk tangan menyambut kemenangan para peserta itu. Sementara itu di panggung Barong Sai juga sudah sampai pada babak yang terakhir pula. Keenam grup Barong Sai itu sudah dipertarungkan semuanya, dan sudah ada tiga pemenangnya. Mereka itu adalah grup. Barong Sai dari Kampung Uitian Chung, grup Barong Sai dari Pek Kok Bio, Kuil Kelelawar Putih, dan grup Barong Sai dari Hek Tupai, Perguruan Golok Hitam. Dan babak selanjutnya adalah menentukan urut-urutan juaranya. Mereka bertiga akan dipersilakan tampil ke atas panggung semuanya untuk memperebutkan bungkusan mutiara yang digantungkan tinggi-tinggi di tengah arena. Wah, kali ini benar-benar akan mengasyikan. Ketiga Barong Sai itu akan berlaga bersama-sama. Masing-masing Barong Sai seperti mendapatkan dua lawan yang harus dihadapi, atung yang telah bergeser pula ke panggung Barong Sai itu berseru gembira. Kau menjago yang mana? Hehlokma bertanya sambil menyodokan sikunya ke pinggang atung. Hehehe, tentu saja aku pilih yang hitam, sesuai dengan kulitku. Apalagi pemain-pemainnya kelihatan serem-serem. Mereka tentu pendekar-pendekar tulen. Hah, kau ini ada-ada saja. Masakan ada pendekar tulen segala. Lalu, yang pendekar tipuan mana Lokma tertawa. Tentu saja ada. Kau mau tahu. Lah, kau ini? Bukankah kalau di desa lagakmu seperti jagoan saja? Tapi, dengan binimu saja kah selalu dibantai, hehehe atung yang pintar bicara itu mulai meledek lagi. Babi kau Lokma mengumpat jengkel. Para penonton yang berdiri di sekitar mereka ikut terpingkal-pingkal mendengar kelakar dua sahabat itu. Bahkan siowin bertiga, yang telah bergeser pula ke tempat itu, ikut tertawa juga sampai mengeluarkan air mata. Gadis centil itu, yang pada dasarnya memang suka benar bergurau, segera melemparkan umpan lagi agar kelakar mereka menjadi semakin ramai. Masakan paman ini kalah dengan istrinya pancingnya sambil masih tetap tertawa. Benar, kau niok, nona. Kawanku ini tak pernah menang melawan istrinya. Asal dia dan istrinya ribut, kami tetangganya, mesti punya pekerjaan sambilan, yaitu, menggotong dia ke rumah tabib. Hehehe atung menjawab cepat pancingan siowin itu. Siapa bilang aku tak pernah menang? Bukankah sepekan yang lalu, aku tidak kalian gotong? Dua hari sebelumnya aku juga tetap sehat-sehat saja. Justru biniku yang melolong-lolong minta ampun kepada kusip pendek lokma itu menyahut dengan kata-kata konyol, sehingga para penonton menjadi semakin geli dan tertawa bergelak. Tak terduga atung justru semakin tak bisa menahan gelaknya, sampai-sampai ia terbungkuk-bungkuk memegangi perutnya. Siowin tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Kenapa, Paman? Kenapa kau tertawa begitu? Atung melepaskan perutnya, lalu mengusap air matanya. Tentu saja, tentu saja dia menang, haha. Ha, karena, karena istrinya sedang bunting tua. Hahaha. Jangankan harus melawan suaminya, sedangkan untuk berjalan sendiri saja, sudah, hahaha. Tawa penonton di sekitar tempat itu pun semakin meledak, sehingga lokma yang konyol itu menjadi merah sekali mukanya. Dari malu ia menjadi marah. Tangannya segera diangkat untuk memukul atung, tapi atung cepat-cepat menghindar dan lari menjauhinya. Dan keduanya lalu berkejaran di antara rimbunya penonton. Hahaha, ada-ada saja Sin Lun tertawa. Mereka memang sangat menggelikan, Chiu In menyahut pula. Wajahnya yang biasa berkesan dingin itu kini kelihatan merah berseri-seri, sehingga Sin Lun yang ada di sampingnya menjadi kagum dan terpesona melihatnya. Chiu Sumoy memang cantik sekali, puji Sin Lun di dalam hatinya. Eh, kau, kau kenapa, Su Heng? Mengapa kau pandang aku seperti itu? Apakah ada kotoran yang menempel di mukaku gadis itu bertanya gugup sambil mengusap-usap wajahnya? Sin Lun terperanjat kaget. Ah, tidak, tidak apa-apa, Sumoy. Tidak ada kotoran apa-apa di, di wajahmu, jawabnya kikuk dan malu. H. M. M. H. M. H. M. H. Tiba-tiba si Yawin pura-pura terbatuk. Bahkan matanya yang genik itu tampak berputar-putar dengan lucu, sementara lidahnya yang kecil itu dileletkannya ke kanan dan ke kiri. Jelas siyah hendak menggoda kakaknya lagi. Tapi niat itu menjadi urung karena tiba-tiba pula di panggung Lui Tai terdengar tambur dan gendang ditabuh bertalu-talu, sebagai tanda acara pertandingan bebas yang telah dinantikan penonton akan segera dimulai. Dan kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Cui In. Su Heng. Pertandingan bebas sudah akan dimulai. Marilah kita ke sana katanya bersemangat. Ayoh Sin Lun yang merasa terbebas dari suasana yang kurang menyenangkan itu mengiakan dengan bersemangat puya. Karena masing-masing seperti ingin membebaskan diri dari godaan Siu In, maka keduanya segera berlari menuju ke panggung Lui Tai. Tak seorang pun dari keduanya yang berani melontarkan suara ajakan kepada tukang olok-olok itu. Mereka berdua baru kaget ketika ternyata gadis genit itu tidak ada bersama mereka. Hei! Kemana anak badung itu? Kenapa tidak mengikuti kita Cui In berseru kaget? Seketika hatinya menjadi khawatir. Benar! Kemana dia? Mari kita kembali untuk mencarinya Sin Lun menjadi gugup juga. Mereka kembali lagi ke panggung Barong Sai. Tapi sampai lelah mereka berputar-putar, Siu In tetap tidak mereka ketemukan. Gadis lincah itu seperti hilang begitu saja dari tempat tersebut. Kemana dia Cui In berdasah bingung? Jangan bingung, Sumoy. Dia tentu sedang menggoda kita lagi. Dia tentu berada di antara penonton-penonton ini. Marilah kita cari sekali lagi. Tapi bagaimanapun juga mereka tetap takkan dapat menemukan Siu In, karena sebetulnya gadis itu telah sejak tadi meninggalkan tempat keramaian. Gadis lincah yang merasa tidak diperhatikan oleh saudara-saudaranya lagi itu merasa dongkol dan marah, sehingga ia memutuskan untuk pergi kemana ia suka. Mula-mula Siu In berniat kembali ke warung dan makan minum sendirian di sana. Tapi niat itu lalu dibatalkannya pula. Ia kemudian keluar ke jalan raya. Dan berjalan tak tentu tujuan. Di dekat pasar Siu In berhenti. Matahari telah berada di atas kepala, namun karena langit mendung dan berawan tebal maka suasana tetap sejuk dan dingin. Bahkan beberapa saat lagi mungkin hujan akan turun. Kemana kah aku akan pergi? Kota ini sedemikian besarnya. Di segala tempat orang pada bersukaria. HMM, baiklah, aku akan pergi ke pinggir laut saja. Di sana tentu sepi. Siu In lalu melangkah lagi perlahan-lahan. Karena wajahnya memang cantik, berjalan sendirian pula, maka banyak lelaki hidung belang yang mencoba menggoda atau sekedar menyapa dengan ucapan. Tahun baru. Tapi Siu In tak pernah menanggapinya. Gadis itu tetap berjalan terus ke arah pantai. Jalan semakin lama semakin sepi. Meskipun banyak rumah dan perkampungan di kanan-kiri jalan, namun tampaknya semua penghuninya telah pergi ke tengah kota. Sebaliknya suara debur ombak semakin lama semakin terdengar nyaring ke telinga. Udara pun seolah-olah mulai berubah pula. Angin yang semula bertiup pelan dan terasa hangat, kini sedikit demi sedikit berubah keras dan dingin. Bahkan baunya pun terasa semakin namis. Begitu asiknya Siu In melamun sehingga ia tidak menyadari kalau beberapa orang dari lelaki hidung belang tadi telah mengikutinya. Mereka berjumlah enam orang, berusia antara 25 sampai 30 tahun, yang terasa aneh namun juga menggelikan ialah kesemuanya berkulit dan berwajah hitam. Dan dilihat sepintas lalu saja sudah bisa diduga bahwa semuanya menyembunyikan senjata di balik pakaian mereka yang longgar. Jalan yang dilalui Siu In mulai menginjak daerah pertanian dan perkebunan. Dan tempat itu benar-benar sepi sekali. Tak seorang petani pun yang kelihatan berada di sawah atau di kebunnya. Enam orang hidung belang itu mulai merencanakan niat buruk mereka. Tapi sebelum mereka bertindak, Siu In telah keburu mempergunakan ginkangnya untuk mempersingkat waktu. Gadis lincah itu berlari cepat sekali. Hei, burung cantik itu ternyata pandai terbang salah seorang dari lelaki hidung belang itu, yang agaknya adalah pemimpin mereka, berdasah gembira dan bersemangat. Benar, toh aku. Tapi, justru lebih mengasyikan buat kita. Hei, hei, hei yang lain menyahut pula dengan nada bergeirah. Tapi, tapi toh aku, aku, aku seperti melihat berkelebatnya orang di belakang kita. Ketika secara kebetulan aku menengok ke belakang tadi, aku seperti melihat berkelebatnya sesosok bayangan di balik tumpukan jerami itu. Pengikut termuda dari rombongan itu tiba-tiba menyelah. Mana, hah? Mana? Boneka-boneka sawah itu? Kau ini penakut benar. Di belakang kita kosong, tidak ada siapa-siapa. Matamu saja yang mungkin sudah juling, boneka sawah kau kira manusia sungguhan si pemimpin itu bersungut-sungut. Benar, toh aku. Mana ada orang berani bertingkah di depan kita? Ini daerah kita. Tak seorang pun berani mengganggu anggota Hektupet di tempat ini. Ayoh, kita kejar burung cantik itu. Nanti ia keburu tiba di daerah perkampungan nelayan Uitiancung. Ayoh yang lain dengan serempak mengiakan. Semuanya segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka dan berlari secepat-cepatnya mengejar Xiaowen. Dan karena gadis itu memang tidak menduga. Kalau sedang dikejar orang, maka langkahnya juga hanya seadanya saja. Gadis itu hanya mengerahkan separuh dari kemampuannya berlari. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila sebentar saja ke enam hidung belang itu telah bisa mengejarnya. Mereka berlari di belakang Xiaowen. Xiaowen terkejut dan menoleh. Dan dahinya yang halus mulus itu segera berkerut ketika melihat enam orang lelaki berlari sambil pringas-pringis di belakangnya. Otomatis langkahnya dipercepat. Tapi orang-orang itu juga mempercepat langkah kaki mereka pula. Xiaowen menjadi penasaran, ia lalu meningkatkan kemampuannya berlari lagi. Tapi ke enam orang itu ternyata juga menambah kecepatan mereka. Terjadilah kejar mengejari yang mengasyikan di siang hari bolong itu. Mereka mulai menginjak daerah pertambakan garam. Di sana sini, di kanan kiri jalan, yang terlihat cuma genangan air garam melulu. Barulah beberapa saat kemudian tampak sebuah perkampungan petani tambak di depan mereka. Xiaowen lalu mengeluarkan seluruh kemampuan ginkangnya. Tubuhnya yang mungil itu melesat ke depan bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. Dan para pengejarnya segera tertinggal jauh di belakang. Namun demikian ketika sampai di mulut perkampungan petani tambak itu, Xiaowen menghentikan langkahnya. Gadis yang amat berani itu hendak mencoba, apakah para lelaki hidung belang. Itu masih berani mengganggunya di perkampungan penduduk. Tapi perkiraan Xiaowen itu ternyata salah. Ketika satu persatu para pengejarnya tadi datang dengan nafas memburu, semuanya justru menampilkan wajah yang amat lega. Bagus-bagus. Ternyata nona juga berhenti kelelahan di sini. Sungguh kebetulan sekali, hohoho. Inilah kampung tempat tinggal kami. Selamat datang hohoho. Marilah singgah sebentar tanda serusi pemimpin itu berkata gembira. Tentu saja kenyataan itu amat mengejutkan hati Xiaowen. Ternyata perkiraannya melesat. Perkampungan itu justru merupakan tempat tinggal para lelaki hidung belang tersebut. Bahkan ketika menengok ke sebuah pintu rumah yang paling megah di pinggir jalan itu, ia melihat papan nama yang dipasang secara menyolok sekali. Papan nama itu bertuliskan huruf, Hek Tupai. Celaka. Ternyata aku berada di sarang buaya. Gadis itu berkata di dalam hatinya. Tapi sedikitpun Xiaowen tidak gentar. Gadis periang dan pemberani itu malah tersenyum menghadapi para pengganggunya. Cui, cuon semua, ingin agar aku singgah sebentar di kampung ini? Ah, maaf, lain kali saja. Xiaote, aku yang rendah, sedang tak pernah enak badan. Xiaote hendak pergi ke pantai untuk membuang rasa sebal dan dongkol dulu. Nah, maaf. Xiaowen cepat berbalik dan hendak pergi meninggalkan tempat itu, tapi orang-orang Hek Tupai itu dengan cepat mengetungnya. Malahan salah seorang di antara mereka segera berlari ke perkampungan memanggil teman-temannya. Nanti dulu, Nona. Kau tidak boleh menolak undangan kami. Sekali kami mengundang orang, orang itu harus datang. Menolak undangan kami berarti menghina Hek Tupai. Dan, siapapun juga yang berani menghina Hek Tupai tentu tidak akan berumur panjang si pemimpin itu mengancam. Bukan main marahnya hati Xiaowen. Orang-orang berkulit hitam itu benar-benar telah meremehkan dirinya. Karena ia cuma seorang perempuan muda, apalagi hanya seorang diri, mereka lalu main paksa seenak mereka sendiri, seolah-olah dia itu cuma seorang perempuan desa murahan. Apalagi kira mereka memaksa itu dengan kedok dan selubung Hek Tupai. Xiaowen benar-benar muak sekali. Anjing-anjing keparat. Kau kira aku gentar melihat tampang-tampang hitamu yang menjijikan itu, Hah? Meskipun kau berlindung di balik perkumpulan orang-orang yang berjalan di jalan hitam, Hek Tupai, aku tidak takut. Suruh semua orang-orangmu ke sini. Suruh ketuamu sekalian kemari. Akan ku cuci habis-habisan muka kalian yang hitam legam itu agar kalian bisa melihat hal-hal yang terang dari wajah kalian itu Xiaowen berteriak lentang. Betapa hebatnya penghinaan itu. Tak heran bila orang-orang Hek Tupai itu tak dapat menahan amarahnya. Apalagi gadis itu dengan seenaknya mengubah arti dari nama perkumpulan mereka, dari Hek Tupai yang bermakna golok hitam menjadi Hek Tupai yang bermakna jalan hitam. Kedua buah ucapan itu memang hampir sama. Babi betina yang tak tahu diri. Kau memang pantas mati dengan mengenaskan. Akanku belejati pakaianmu, lalu akanku nista dirimu beramai-ramai di air tambak itu, sehingga kau akan mengalami penderitaan yang tak mungkin bisa kau lupakan seumur hayatmu. Ayoh, kawan-kawan, bekuk dia si pemimpin itu mengumpat dan mengancam. Si pemimpin itu sendiri lalu minggir untuk memberi kesempatan empat orang temannya untuk membekuk gadis sombong itu. Ia masih beranggapan bahwa Xiaowen tidak berbahaya dan hanya pandai berlari saja. Ia menganggap empat orang temannya itu sudah lebih dari cukup untuk menangkap betina galak tersebut. Dan kesombongan orang itu benar-benar harus dibayar mahal oleh teman-temannya. Dalam waktu singkat, hanya dengan empat kali gerakan tangan, keempat orang itu telah menjerit kesakitan dan kemudian terlempar bergelimpangan terkena ujung sepatu Xiaowen. Begitu singkatnya, sehingga orang-orang yang sangat memandang rendah Xiaowen itu tidak sempat mempergunakan golok hitam. Kebanggaan mereka. Masing-masing tergeletak pingsan dengan pisau kecil menancap di kohjin hiat mereka. Si pemimpin itu melongo sambil mengucak-ucak matanya. Ia sama sekali belum sadar apa yang telah terjadi, dan sama sekali juga belum bisa percaya bahwa semuanya itu bisa terjadi. Semuanya berlangsung dengan begitu cepat. Cepat sekali, sehingga rasa-rasanya suara perintahnya tadi masih terngiang-ngiang di telinganya sendiri. Hayo! Mengapa kau berdiri bengong saja di tempat itu? Majulah! Akanku lemparkan bangkaimu nanti ke tengah-tengah air tambak itu, agar rohmu menderita pula di alam baka Xiaowen yang sudah menjadi buas itu menjerit marah. Di telapak tangannya masih tersisa sebilah pisau. Kau, lukaimer mereka, semua. Kau benar-benar setan betina dengan suara hampir tidak jelas si pemimpin itu mengumpat dan menerjang. Tangannya telah menggenggam golok hitam yang berkilauan saking tajamnya. Heiit! Xiaowen meloncat ke kiri dengan sigapnya. Tangannya terayun, tapi bukan untuk melemparkan pisaunya. Tangan yang kecil itu dipakai untuk menghantam pergelangan tangan lawannya yang mencekal golok. Sementara kaki kanannya yang bersepatu tipis itu menerjang tinggi ke arah ulu hati. Gerakan bertahan dan menyerang ini adalah sebagian. Dari jurus naik tangga memandang bulan, di mana tangan kiri yang memukul pergelangan tangan lawan itu diibaratkan sedang menguakirin tangan penutup rembulan, dan kaki kanan yang melayang naik ke ulu hati itu diibaratkan sebagai kaki sedang menaiki tangga. Terima kasih telah menonton!